Tapi begitu dia sudah menikmati bayaran Wah, apa aja pokoknya asal bayar Direferensikan, ini bagus, itu bagus Ini bagus, ya Akhirnya, dia kehilangan Apa yang disebut namanya Kepercayaan publik itu Sehingga publik akan berpikir gini Saya sebentar, ini dia ini bener ngomong Ini bagus atau gak bagus, gitu Ya, semuanya direferensikan Dan diomongkan, bagus Akhir-akhir ini Banyak penyakit yang melanda netizen Keseringan prank Hoax Atau menyebarkan berita-berita yang Gak jelas kebenarannya Postingannya gak bermutu Membuat orang Sebetulnya kehilangan kepercayaan pada diri kita Meskipun Termasuk juga para influencer Yang emang profesinya Sebetulnya mereferensikan suatu produk Menurut saya, mereka bisa memilih Produk yang akan direferensikan Contohnya Dia tidak harus mereferensikan Sesuatu produk yang Tidak cocok buat dirinya Mungkin dia terima dahulu Dia seleksi, dia coba Akhirnya memang dia cocok Dan memang produknya bagus Ya, dia tinggal bilang Oh, ini memang bagus dan saya sudah mencoba Artinya dia berkata dengan hatinya Dan dia tidak berbohong Dia melakukan testimoni yang jujur Yang tulus Jadi, meskipun dibayar Tetap harus selektif Kenapa? Karena ini berhubungan dengan tradibilitasnya dia Makanya tidak heran Para influencer-influencer Yang awalnya sebetulnya dia bagus Pada saat masih followernya 10 ribu, 20 ribu Dia mereferensikan Dia coba duluan ya Kemudian Mungkin bahkan dia mereferensikan Tanpa dibayar Asal-asalnya seperti itu Tapi begitu dia sudah menikmati bayaran Wah, apa saja pokoknya asal bayar Direferensikan Ini bagus, itu bagus, ini bagus Akhirnya dia kehidangan Apa yang disebut namanya Kepercayaan publik itu Sehingga publik akan berpikir gini Sebentar, ini dia ini benar ngomong ini bagus atau nggak bagus gitu Ya, semuanya direferensikan dan diomongkan Bagus Oke, analoginya seperti gini kalau saya Yang lain Aktor Saya selalu memegang Aktor siapa Baru saya akan nonton filmnya Saya ambil contoh nih ya Dulu nih Yang namanya Nicholas Cage Itu kalau main film bagus-bagus Tapi 10 tahun terakhir ini Waduh Ancur deh Nonton filmnya Nicholas Cage Kenapa? Karena Dia sudah terbiasa Merima Tawaran-tawaran film Yang buat saya tidak berkualitas Nah, tapi beda loh Dengan namanya Liam Neeson Liam Neeson itu Hampir semua filmnya Bagus Dan saya belum menemukannya Tidak bermutu Sebetulnya Mungkin ya Kalau dari skala 10 ya Anggap aja 7 lah Itu paling rendah Ya Tapi rata-rata 8 ke atas Nah Saya mengikuti Aktor yang memilih Film Apa yang akan dia perankan Begitu juga dengan Tom Cruise Tom Cruise adalah salah satu aktor Idola saya Dan juga Mel Gibson Hampir semua filmnya dia Mungkin semua ya Saya tonton Kenapa? Karena saya mengikuti Si aktor ini Ya Karena aktor ini Adalah jaminya mutu Dia memilih film yang akan dia perankan Yang lain siapa? Contohnya juga Si Leonardo DiCaprio Hampir semua juga filmnya bagus Adalah satu dua yang Agak yang bus gitu ya Tapi Hampir semua tegus Bruce Willis dulu pada saat zamannya Daihan Wah Saya ikutin semua setelah itu Tapi Akhir-akhir Kembali lagi juga Seperti Niko Rasky Seperti sepuluh tahun terakhir Aduh filmnya Udah gak banyak Gak bermutu Mungkin ya Dia mengejar setoran Nah teman-teman Mungkin mereka Bisa mendapatkan penghasilan lebih Atau Anda bisa mendapatkan penghasilan lebih Dengan mengendorse kah Atau mendapatkan traffic lebih Dengan cara Nge-postingnya Atau gak bermutu Tapi ingat Ketidak akurasian Informasi Anda inilah Ini yang membuat Kredibilitas Anda Tak akan tercoreng Saya Saya sendiri Sering mereferensikan makanan Tapi Saya tidak dibayar Dan saya tidak pernah dibayar Pada saat mereferensikan sesuatu Oke Nah Pada saat saya mereferensikan makanan Seolah Hal yang sepilih Padahal sebenarnya itu membangun kredibilitas saya Kenapa? Akurasi informasi Baik itu makanan Ataupun gadget Ataupun Bahkan termos Yang saya gunakan Ini saya membeli termos itu Dan saya membeli lebih daripada lima Makanya saya berani mereferensikan Dan saya tidak kenal yang punya pabrik Saya Tidak kenal yang punya merek Dan saya tidak dibayar oleh mereka Kenapa? Buat saya Ini Sekedar Untuk berbagi Dan juga membangun Kredibilitas saya Bahwa informasi yang saya berikan Adalah akurat Jadi Bukan masalah kerolehan omset Tapi kredibilitas dia Yang dipertahankan Steve Jobs adalah brand Yang sangat kuat Dia berhati-hati pada saat mengeluarkan suatu produk Bahkan hingga sepeninggalnya Masih aja brand Steve Jobs Melekat pada Apple Yang sangat kuat Hati-hati dengan yang namanya clickbait Clickbait menarik Vibrasi audience Yang sukses insan Yang biasanya cenderung tidak loyal Dan clickbait ini juga Akan mencoreng Kredibilitas Anda Saya Kalau mencapai Hal itu Kenapa? Bisa begitu Karena Biasanya ekspektasi orang Pada saat Sangat tinggi Kemudian Delivernya Di bawah itu Dan itu tidak terjadi Satu kali Dua kali Tiga kali Setelah itu Trafiknya akan mulai Menurun Kenapa? Karena orang sudah tidak bisa lagi Analoginya seperti ini Coba Contoh ya Misalkan Saya Berteriak Tolong Anda mendengar Eh maju minta tolong Anda datang ke tempat saya Terus kemudian saya bilang Tapi bohong Apa yang terjadi? Anda Kena prank deh Oke Satu kali Mungkin mereka cuma senyum Kalau cuma sekali Itu is oke Wajar teman-teman Ngeprank itu Sesekali is oke Ya Ngerjain teman itu Sesekali is oke Tapi jangan sampai Anda ngerjain terus Ya Nah Yang kedua kali Saya ngomong lagi nih Saya teriak Tolong Beberapa saat kemudian kan Saya teriak Anda datang lagi nih Eh maju minta tolong itu Anda datang ke tempat saya Terus kemudian saya bilang lagi Tapi bohong Dua kali Anda kena prank Yang ketiga kali Beberapa bulan kemudian Dan saya beneran minta tolong Saya beneran sedang mungkin ya Dirampok Kemudian saya beneran minta tolong Tolong Saya teriak Kemudian Anda Ya Akankah Anda datang ke rumah saya Dan menolong saya Saya yakin tidak Anda akan berasumsi bahwa Prank lagi nih mas Ini Paling yang saya maksud ya teman-teman Jadi hati-hati Pada saat menyebarkan Suatu berita Ya Menyebarkan berita Ngeposting sesuatu Tidak perlu ngejar setorang Yang penting Akurat Yang jelas Untuk kebermanfaatan Salamat malam Terima kasih telah menonton